Hai halaman tiga pada akhir khatis pada surat Al-Qasas ayat 56 sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk Hai mohon dijelaskan ciri-ciri orang yang mau menerima petunjuk Allah orang yang mau menerima petunjuk Allah itu berarti cirinya dia mentaati Allah mentaati Rasulullah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan jadi diikuti betul apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Bukankah Allah mengatakan katakan Muhammad jika kamu betul-betul mencintai Allah fattabi'uni ikuti aku yaitu Rasul jadi mengikuti apa yang menjadi warisan Rasulullah yaitu Al-Quran dan Sunnah itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah sebetulnya petunjuk itu sudah ada sudah ada di hadapan kita tinggal ada yang mau mengambil petunjuk itu atau ada yang tetap memilih dalam kesesatan coba itu apa ayatnya itu Ustadz wa minhum apa manhaq wa minhum fa minhum manhadallah wa minhum manhaqqat alaihidzolalah fasiru fil ardi fangzuru kaifakana aqibatul muqaddibin surat apa itu surat Anakhal 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 36 surat anakhal nama surat 16 ayat 36 Aduzubillahiminasyaitan al-raji wa minhum wa minhum manhaqat alaihidzolalah wa minhum manhaqat alaihidzolalah fasiru fil ardi fangzuru kaifakana aqibatul muqaddibin surat apa itu dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah togut itu maka diantara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula diantaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul yaudah jadi Allah itu utus setiap rasul di setiap umat jadi semua rasul yang diutus oleh Allah inti seruannya sama yaitu sembahlah Allah dan jauhi togut meski demikian ada diantara kaum yang menolak seruan rasulnya sehingga tetap memilih dalam kesesatan namun ada pula yang menjawab seruan rasul itu itu hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi togut sehingga menjadikan rasul sebagai suri tauladan jadi di tiap-tiap umat bukan hanya umatnya Nabi Muhammad saja sebelum umatnya Nabi Muhammad Allah juga telah utus rasul untuk menyeru kepada umat itu agar semuanya menyembahnya kepada Allah dan menjauhi togut diantara mereka ada yang menjawab seruan rasul itu sehingga dengan demikian petunjuk pun dapat masuk ke dalam hatinya tetapi ada pula ada yang tetap memilih kesesatan dalam arti tidak mau menjawab seruan rasul maka bagi umat yang telah diutus rasul disitu kok ternyata tidak mau mengikuti seruan rasulnya maka orang atau umat tersebut berarti jauh dari petunjuk sehingga dia memilih kesesatan dan ini hati-hati mungkin termasuk kita kita ini umatnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Allah utus dengan membawa seruan sama yaitu tergantung kita masing-masing mau menjawab seruan rasul atau tidak kalau mau menjawab seruan rasul berarti petunjuk dari Allah bisa masuk ke dalam hati tetapi kalau kita menolak atau menerima hanya setengah-setengah jauh dari petunjuk Allah oleh karenanya Allah perintahkan pada kita semua ya ayualladina amanus tajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum coba diingat kembali Quran Surat Al-Anfal ayat 24 Surat Al-Anfal nomor Surat 8 ayat 24 hai orang-orang yang beriman penuhilah seruan Allah dan seruan rasul apabila rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan ya Allah pesankan pada orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman untuk bersegera menjawab seruan Allah dan juga seruan rasul tetapi ingat akan ada bisikan hawa nafsu yang setiap saat datang supaya kita tidak menjawab seruan rasul sehingga banyak diantara umatnya Nabi Muhammad lebih memilih keinginannya sendiri lebih memilih hawa nafsunya aku pengen ini pokoknya ini padahal yang namanya keinginan manusia itu dibatasi oleh Allah antara hati manusia dan keinginannya itu dibatasi tidak semua keinginan manusia harus terwujud kita manusia mungkin setiap hari punya keinginan A sampai Z namun tidak semua keinginan harus terwujud mungkin Allah hanya beri keinginan kita yang A saja B sampai Z tidak Allah penuhi maka ketahui keinginan keinginan duniawi itu tidak penting hanya sekedar jangan kita lupakan yang paling utama kita menjawab seruan Allah dan seruan Rasulullah kenapa karena seruan Rasul itulah yang akan memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya dengan mengikuti seruan Rasulullah itu kita akan sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini tetapi kelak di akhirat kampung halaman kita yang abadi maka sebetulnya petunjuk itu sudah ada di dekat kita di depan kita di kanan kiri kita apa yang kita lihat apa yang kita dengar dari sekeliling kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah itu semuanya merupakan petunjuk tidak usah jauh-jauh apa yang ada pada diri kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah kalau kita bisa mencermati dengan baik maka kita bisa mengambil petunjuk tidak usah jauh-jauh mata bisa melihat tanpa kita minta Allah telah kasih tanpa kita minta Allah kasih kita nafas tanpa kita minta Allah ciptakan kita sedemikian sempurna apakah itu bukan tanda kekuasaan dari Allah maka kalau orang yang melek matanya melek mata hatinya bisa melihat bahwa petunjuk itu sudah sangat dekat tinggal hatinya mau menerima apa tidak tandanya dia mau menerima petunjuk berarti dia mau mengamalkan apa yang menjadi seruan Rasulullah sampai kapan sampai ajal menjemput bagi orang yang tidak mau mengambil apa yang menjadi warisan Rasulullah berarti belum mau menerima petunjuk karena hanya itu yang akan menjamin kita tidak sesat kita sering mendengar hadisnya telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara dimana jika kamu berpegang teguh pada dua perkara ini niscaya kamu tidak akan pernah sesat selama lamanya apa dua perkara itu yaitu kitab Allah maksudnya Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah ini jaminan dari Nabi kalau ingin selamat tidak sesat dunia akhirat maka tidak ada cara lain selain mengikuti Quran mengikuti sunnah itu ciri orang yang mendapat petunjuk dari Allah mau menerima petunjuk dari Allah ya ada lagi selamat menerima Terima kasih.